Intro Hai semuanya, kembali lagi di video Budget With Me untuk bulan Februari Budget ini aku tulis di akhir Januari, tapi baru bisa aku upload sekarang Karena ada beberapa gendala saat filming, editing Tapi I will do my best, dan untuk kedepannya akan berusaha untuk upload video budget ini di akhir atau awal-awal bulan gitu menjelang tanggal gajian Biar kalian juga semangat untuk mengatur keuangan kalian Kembali ke video, untuk pengeluaran wajib atau pokok ini Selalu aku usahain untuk nggak bertambah, apalagi untuk hal yang nggak penting Kalau dulu kebanyakan pengeluaran wajib aku itu untuk bayar cicilan dan arisan, bahkan sampai 2 nomor gitu Makanya setelah cicilan udah lunas, aku stop nggak ambil cicilan lagi atau arisan lagi Dan sekarang pengeluaran wajib aku cuma untuk kasih ke mama, kasih ke nenek, bayar BPJS, dan kuota internet Untuk tabungan, sinking funds, dan dana darurat bulan ini Aku akan sisihkan untuk dana darurat Rp200.000, dan untuk bayar uang kuliah Rp300.000 Kemudian lebaran, bulan ini akan aku tambahin kekurangan bulan lalu, jadi semuanya Rp450.000 Ada ulang tahun untuk mama Rp150.000, dan untuk liburan masih belum ada bulan ini Untuk dana darurat, ini aku simpan di rekening khusus Aku udah pernah bahas juga bulan lalu, dan banyak yang nanya rekeningnya itu apa Aku pakai rekening BCA dengan jenis tabungannya itu adalah tabunganku Ini tuh bebas biaya admin, dan nggak ada mobile banking, dan nggak bisa dipakai buat belanja juga Transaksinya juga dibatasi setiap bulan, jadi bagus banget untuk dijadikan tabungan Jenis tabungan-tabunganku ini nggak cuma ada di BCA, tapi ada juga di bank-bank lainnya Kalian bisa cari tau sendiri di Google Kembali ke pengeluaran terakhir, yaitu untuk pengeluaran yang berubah Untuk belanja sabun-sabun, aku buat Rp200.000 Jajan dan juga uang jaga-jaga masih sama Untuk uang jaga-jaga, bulan lalu aku pakai untuk berobat Sekarang ini lagi musim hujan, jadi gampang sakit Kalian juga harus jaga kesehatan ya Untuk jajan, bulan lalu aku tuh kelebihan Rp30.000 Aku ambil dari sisa gaji, karena aku mau beli kacang bogor Dan aku penggemar kacang bogor rebus, tapi ini juga untuk dimakan sekeluarga Terakhir adalah sedekah, jadi total semuanya itu ada Rp550.000 Total keseluruhan rencana pengeluaran aku bulan ini adalah Rp2.700.000 Sisa uangnya ada Rp300.000, lumayan, Alhamdulillah Sesuai dengan judul di video ini juga, aku bakalan kasih tau ke kalian berapa gaji Youtube aku Dan banyak juga dari kalian yang nanya, share dong gaji Youtubenya Jadi biar gak penasaran juga, aku akan share di video ini Youtube itu transfer gaji di bulan berikutnya Jadi pendapatan Youtube aku di bulan Desember akan dibayarkan di akhir bulan 1 Yang berarti uangnya akan aku pakai untuk bulan Februari Seperti itu, jadi pendapatan di bulan Desember adalah Rp6.300.000 sekian Rp3.000.000 aku pakai untuk tabungan sinking funds, dana darurat, dan biaya kebutuhan aku sebulan ini yang aku buat sekarang Sisa dari gaji Youtube ini untuk tabungan beli rumah, ini juga udah pernah aku bahas di video-video sebelumnya Gaji Youtube ini selalu berubah, kadang naik, kadang turun, gak bisa dipastiin juga Makanya yang disimpan itu harus lebih banyak daripada yang akan dihabiskan Sebaiknya sekarang sakit-sakit dulu, baru kemudian nanti bersenang-senang Buku budget ini aku hias juga sesuai dengan tema bullet journal di Februari, yaitu bunga mawar Sekarang aku akan buat spending tracker, no spend challenge, dan budget review untuk Februari Ini kategori yang wajib juga di catatan anggaran bulanan aku Di video-video sebelumnya, aku selalu bilang kalau pengeluaran wajib kita usahakan 50% dari gaji, jangan sampai lebih Pertanyaannya kalau lebih itu gimana? Aku pernah juga berada dalam posisi itu Oke jadi misalnya gaji kita itu 2 juta, 500 ribu untuk bayar kos, 600 ribu untuk bayar uang kuliah Berarti ini kan udah lebih 50% dari gaji Belum lagi untuk ongkos, untuk makan juga Ini mungkin sering dialami oleh mahasiswa yang kuliah sambil kerja dan juga ngekos Berarti kita harus bisa bertahan dari sisa gaji yaitu 900 ribu Jadi harus pandai-pandai juga mengatur sisanya ini biar cukup Yang harus diingat kalau sekarang ini kita lagi bersakit-sakit demi masa depan Kita juga gak mau kan terus-terusan seperti ini Mudah-mudahan nanti setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih baik juga Kalau pengeluaran wajib kita lebih dari 50% dari gaji kita untuk hal yang penting seperti bayar uang kuliah Semoga hal ini jadi cambuk untuk kita agar bekerja dan belajar lebih keras lagi Tapi kalau pengeluaran wajib kita kebanyakan untuk gaya hidup sebaiknya kita renungkan lagi Aku justru banyak melihat orang yang hidupnya pas-pasan karena harus bayar uang kuliah atau sekolah Di kemudian hari itu lebih berhasil Yang penting semangat kita jangan kasih kendur Yakin apa yang sekarang kita lakukan akan ada hasilnya nanti Gak apa-apa sekarang kalau kita gak bisa seperti teman-teman kita Misalnya punya handphone terbaru Atau sering hangout kesana kemari Yang penting kita punya tujuan, kita punya goals dalam hidup kita Dan kita ingin merubah hidup kita terutama dalam hal keuangan Karena aku dulu berada di posisi sulit seperti ini juga Kalau aku bisa kalian pasti juga bisa Aku ingin kita sama-sama bisa maju Sampai disini dulu ya videonya Terima kasih banyak udah nonton Semoga bulan ini kita sukses dengan keuangan kita Gak bosan-bosannya aku bilang yang buat kita punya duit itu Bukan karena berapa besar gaji kita Tapi bagaimana kebiasaan kita dengan uang Terutama spending habit kita Bulan depan aku akan kasih video review pengeluaran aku Semoga kita semua bisa termotivasi Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton